Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut bahwa pemerintah kini tengah membahas kelembagaan untuk manajemen talenta nasional. Ada tiga alternatif yang tengah dibahas. Rencana perpres sebagai payung hukum disebut sudah jadi, sehingga diharapkan implementasinya bisa segera dimulai. Intinya adalah negara hadir untuk bisa menangani anak-anak Indonesia yang punya talenta unggul. Itu Indonesia di situ. Selama ini mungkin belum tertangani dengan baik. Berikutnya yang kedua tentang kelembagaan. Tadi dalam rapat terbatas ada tiga alternatif kelembagaan itu. Satu, bisa struktur organisasi yang belum permanen, gugus tugas. Yang kedua, struktur yang lebih independen, sebuah lembaga tersendiri. Yang ketiga, bisa ditempatkan di sebuah kelembagaan yang dioptimalisasi. Kelembagaan itu kementerian. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada, di sana juga sudah tersedia, suatu tempat, lembaga pencarian bakat ya. Pencarian bakat ada di sana. Apakah nanti dioptimalisasi di sana? Ini masih akan kita lanjutkan lagi untuk mendiskusikan. Berikutnya, secara utuh, Grand Design sebenarnya sudah jadi. Sudah jadi dan rencana perpresnya juga sudah jadi. Tinggal menunggu gongnya dalam tempoh yang tidak terlalu lama. Manajemen talenta nasional itu mudah-mudahan segera bisa dioperasonalkan. Selamat menikmati.